Sementara itu, sodara stakeholder bidang kesehatan dan instansi terkait lainnya bergerak cepat melakukan pertemuan untuk membahas langkah dan kebijakan yang bakal diambil untuk mengantisipasi masuknya virus empoks atau cacar monyet di Gorontalo. Rapat koordinasi ini diinisiasi langsung Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo pada Selasa 10 September 2024. Penyebaran virus empoks atau cacar monyet di Indonesia menjadi perhatian penting pemerintah khususnya jajaran instansi kesehatan terkait tak terkecuali stakeholder kesehatan di Gorontalo. Langkah cepat diambil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo, menginisiasi rapat koordinasi membicarakan langkah-langkah yang akan diambil jika empoks masuk di Gorontalo. Suprapto, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo menyebut, antisipasi ini penting dilakukan agar jika di kemudian hari ditemukan kasus di Gorontalo, alur penanganan sudah jelas terhadap pasien yang dicurigai. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo, kemudian terbukti kita diambil jelas terhadap pasien yang 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 diambil jelas. Di Indonesia ini sudah ada 88 kasus terkonfirmasi yang ada di Jawa dan di Sumatera dan kebetulan semuanya sudah sembuh dan sampai saat ini alhamdulillah di Gorontalo belum ada kasus yang terkonfirmasi. Artinya dalam mengantisipasi menyikapi masalah tersebut, kita Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo menginisiasi untuk membuat satu sistem alur ketika kasus itu ada di Gorontalo. Suprapto menyatakan fasilitas yang digunakan pada saat penanganan pandemi COVID-19 cukup memadai. Namun hal penting yang wajib dilakukan adalah membentuk satuan tugas terkoordinasi agar bisa melakukan penanganan maksimal jika empoks terkonfirmasi masuk di Gorontalo.